Oke selanjutnya di channel Zianak 2A bersama gue Dito Wangsa di segmen lo harus tau Nggak peduli cek And let's do guys Lo harus tau, masa nggak tau Alright guys, so apa kabarnya semua? Semoga semua baik-baik aja, sehat-sehat aja dan kembali lagi bersama gue Dito Wangsa Dan hari ini sebenernya gue pengen bikin content let's play kemarin tuh Terus pengen ngomong, eh apa ngomong lagi, bikin konten diskusi juga Cuman kebetulannya hari ini gue kedatangan 2 tamu yang rasanya cukup membuat gue senang hari ini Yang paling pertama adalah gue kedatangan partner gue yang selama ini Kita English Lomongin isiun beberapa hari kemarin, kita misah kan biasanya sering bareng ya Len? Jadi gue sama Lenny nih, emang kondisinya karena lagi covid juga kan sekarang Terus di Bandung udah mulai PSBB Lennya Dan stay safe lah pokoknya kalian, nurut-nurut sama pemerintah Dan gue juga sama Lenny akhirnya pindah ke tempat ini Property keluarga kita lah bisa dibilang Jadi memang disini tidak ada studio yang lebih Jadi ini setup-setup ini ya buat-buatan kita aja gitu ya Dan hari ini tuh gue bingung bikin konten itu kayak gimana Karena apa yang mau gue bikin sekarang itu sebenernya Udah dibikin sama Aldo juga di TLM, udah dibikin juga sama Rizky Cuman intinya gue sekarang yang paling pertama pengen gue omongin sama Lenny disini mungkin adalah terima kasih Lenny Terima kasih yang sebesar-besarnya buat PlayStation Karena jujur, sejak kita kecil gitu ya Lenny, kita tuh adalah pemain PlayStation Dimana kita sangat apa ya, sangat merasa punya ikatan gitu loh sama PlayStation Maksudnya kita punya ikatan sama PlayStation Sebagai sebuah konsol yang ngemenin kita grow up gitu Terlepas dari ada Sega, ada yang lainnya Cuman PlayStation kayaknya emang punya porsi yang paling banyak Maksudnya buat kita gitu ya Punya tempat yang spesial lah gitu ya Spesial gitu Karena memang ngemenin kita dimulai dari Lu apa sih game pertama PlayStation Len sebenernya Kalo diinget-inget lagi, kalo gue Pac-Man Adventure Game PS? PS pertama gue tuh Pac-Man Adventure gue Apa ya, Monster Rancher kali ya? Oh Monster Rancher gue pertama Jadi kalo gue Pac-Man Adventure tuh pertama kalinya gue main PlayStation itu PS2 atau PS1 ya lupa gue PS1 PS1 ya, Pac-Man Adventure itu yang paling pertama gue gitu Jadi banyak banget memori dan gue gak nyangka gitu loh Len Anak tua kita jalanin Akhirnya bisa dapet 20an ribu subscriber kayak sekarang gitu ya Terima kasih banget sama kalian semua Karena ya berkat kalian banget juga gitu bisa sampe disini Kita gak nyangka lah ini bisa ada disini Titik ini, dimana yang paling pertama kita tuh diapresiasi sama PlayStation nih Dan seorang fans dari PlayStation bisa dibilang gue sama Lenny Tiba-tiba akhirnya diapresiasi dan di notice sama PlayStationnya langsung gitu loh Lenny Jadi dulu tuh udah sempet dikasih goodie bag Bukan goodie bag sih, tas warna biru waktu itu gak ada disini yang gak gue bawa Tapi ini gue bawa nih Salah satu yang selalu gue anggap sebagai sebuah trofi buat anak tua Jadi emang ini gak gue pake gitu Bukan apa-apa tapi karena memang gue orangnya sentimental aja sih Jadi buat gue ini adalah sebuah trofi lah, sebuah pencapaian lah Jadi ini adalah level tertentu saat lu dikirimin langsung sama PlayStation Sebuah DS4 yang custom gitu Khusus ya Khusus gitu Dan ini merupakan hal yang waduh Tidak bisa gue lupakan kayak seumur hidup gue ini adalah sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa Lalu datanglah hari ini dimana tiba-tiba ada paket Karena ini space-nya cuma segini jadi gue liatin tutupnya aja yang begitu cool Ada paket dari PlayStation Ini gue suka banget sih ini di laser gitu ya Di Balubur gak? Ini keren banget sih dia ngirim box PlayStation tuh ngirim box buat influencer kayaknya sama media juga Dan yang lain tuh udah dapet duluan Cuma karena kita di Bandung dan sekarang lagi COVID-19 Jadi ya nyampainya agak terlambat Tapi ya sudah lah gitu ya Yang penting kita tetap dapet gitu Dan ini apa sih isinya dance gitu ya Kayaknya kalian juga sebagian udah pada tau ya Yang gue mau bahas sih sebenernya bukan isinya-isinya amat sih Cuma kita coba liat buka dulu lah ada apa sih isinya Yang pertama adalah sebuah surat cinta manusia Dari PlayStation Ucapan lah dari PlayStation Dimana isinya intinya adalah Bahwa di tahun 2020 ini Banyak game yang akan rilis gitu Salah satunya disini ada Final Fantasy The Last of Us Ghost of Sima Cyberpunk 2077 Jadi we are sangat bersemangat Jadi intinya disini ya PlayStation ngajak kita untuk stay home juga Be safe juga And game on Love the PlayStation Asia Team Wah Love you too PlayStation Dan thank you Ini surat cinta yang bener-bener Menyentuh kalau buat gue Mungkin kalau buat orang yang gak ngerti ini Ya bukan apa-apa sih Cuma kalau buat gue sih Itu sesuatu yang sangat penting ya Dan saat gue buka si boxnya Salah satunya yang gue temukan adalah ini Ya gue pake aja Karena ini adalah topi dari The Last of Us Part 2 Dimana kemarin kan delay katanya tuh Iya Dan gue bahas juga disini Lo harus tau bahwa Delaynya ini bukan karena gamenya belum rampung Tetapi karena logistiknya Yang terkait COVID-19 ini Karena memang Udah sempet gue bilang juga Malah ini kalau gak salah nih Udah ada di video yang apa Nanti di atasnya gue tongolin Di video itu gue udah sempet bahas Bahwa memang Last of Us ini kan gamenya story ya Lainnya story based gitu ya Dimana kalau misalnya digitalnya rilis Tapi si fisiknya gak rilis Nanti akan ada Hal yang mungkin Tidak seperti yang diharapkan oleh Naughty Dog Maupun Playstation gitu Jadi memang Baiknya tetap Berbarengan lah Berbarengan Jadi kita pahami aja Tapi tetep kok Game-nya sih udah rampung ya Udah siap di rilis juga Di tanggal yang sesungguhnya Cuman tinggal nunggu kondusifnya aja nih Logistiknya Mudah-mudahan sih gak ada Apa ya? Gangguan yang berarti lagi lah Jadi kita bener-bener bisa hands on gitu Karena banyak yang DM Ke gue juga Secara pribadi juga nanya Bang sebenernya Last of Us itu gimana sih? Lu kan tau gitu di Playstation kayak gimana Dan ya gue bilang ya itu Masalahnya adalah masalah logistik aja sih Lalu selanjutnya Di dalamnya ini ada Slingback Yang keren banget Dan Eiji banget Kenapa Eiji banget? Karena ini Semi Black on Black gitu loh Karena kan Black on Black tuh Sekarang lagi jaman ya Tapi ini abu sih sebenernya Cuman ya Keliatannya kayak Black on Black Ini adalah Ghost of Tsushima Slingback Keren banget sih Dan yang bikin ini tambah keren adalah Memang ada Tuh Official License Product Jadi emang Produk official dari Sononya Langsung ya Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng Kita lempar saja Selanjutnya Kita dapet ini lagi nih Ini juga dapet nih Lampu Fanboy ya Lampu Fanboy Playstation Seperti yang bisa dilihat ya Di belakang Keliatan gak? Keliatannya di belakang udah kita pasang Karena kita sangat senang sekali Walaupun memang Mungkin udah banyak juga sih Yang udah punya ini Cuman Kita memang gak beli Jadi pasti kasih Alhamdulillah Gitu Lempar lagi Selanjutnya ada Oh ini 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 juga Stress Bowl Stress controller Jadi Untuk orang-orang yang stress Karena gue gak stress Jadi Gue sih tidak terlalu butuh ini Tapi bentuknya itu Gue sempet kaget Masih lihat ini Lain Ternyata Dualshock 3 S3 Di S3 Bukan di S4 Oh iya Ini di S3 Jadi ini stick PS3 Kecil Bisa buat di remes-remes Tapi gue tidak stress Karena mungkin landy lebih stress Gue kasih landy Gitu Ini udah semuanya Lalu selanjutnya Ada lagi yang Gue suka banget Karena emang gamenya juga Gue suka banget Ini dia Captuar Jadi gue tuh emang suka dengan kaktus Suka dengan kaktus Bisa dilihat disini Ini kaktus beneran Ini hidup loh Beneran Ini langsung beneran Kaktuar beneran Ini dikasih bonekanya Dari Square Enix tentunya Kita buka deh Ini belum dibuka juga Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Ini dia nih Kaktuarnya Rambutnya 3 biji Jadi ini kaktuar mungkin Buat kalian yang fansnya Final Fantasy Harus sih sih tau banget Karena di Final Fantasy XV ada dia Di Final Fantasy VII Juga ada Di beberapa Final Fantasy Dia selalu nongol Dia tuh kayak semacam apa ya Cameo gitu loh ya Kayaknya cuma nongol Terus udah gitu Biasanya ditangkep Atau gak di Jadiin summon juga pernah Kalau di Final Fantasy XV Kalau gak salah Dia ditangkep terus Duitnya banyak Atau gimana gitu Gitu Kaktuar Ini Final Fantasy Flash Kaktuar Langsung dari Square Enix Itu ada tulisan Ini pauce sih Ini pauce deh Artinya apa tuh Gitu Buat menemani tidur Dan nanti kita taruh di belakang Dan yang terakhir Yang menurut gue paling spesial Karena memang gue sangat menunggu game yang satu ini Sebenernya yang paling spesial Salah satunya ini sih Last of Us Karena Adalah game yang paling diantisipasi Dan yang terakhir adalah Ini dia nih Cyberpunk 27.7 Dan yang paling Bikin gue Ini tuh coba-coba di look Kelihatan ya Pokoknya ini ada tulisan Disininya tuh Made in Poland gitu Ntar di beauty shot lah Malah yang dilet Kita buka ya Jadi ini adalah baju Cyberpunk 27.7 Dimana Cyberpunk ini One of the most Antisipated jean juga ya Size nya adalah M Dimana mungkin gak masuk di gue Ntar yang pake Lendy Eh tapi masuk deh Oh M-M gede Masuk di gue Tuh Jadi ini Ini tuh Di bawah ada label Jadi ini Perinannya mah begini aja lah ya Bagus sih tapi Cyberpunk 27.7 Terus di belakangnya ada Apa nih Ada Port X Extension System On Jadi kayak Emang gitu tuh bagian dari Cyberpunk ceritanya Si robotnya gitu Kelihar Terus disini ada Kayak Gini-gininya lah Dan yang keren sih Di bawahnya ini Nyalainnya Kita ada Label Label Bordiran Bukan bordiran Bordiran sih Bordiran dari CD Projekt Red Dimana CD Projekt Red Itu kan yang bikin Witcher Kalau kalian belum tau ya Jadi emang ini adalah Developer yang sangat gue Sukai juga Gitu ya Salah satu favorit Gue juga Dan dapet Merchandise langsung Dari dia sih Kayaknya Wah Luar biasa Gede Alright guys Jadi itu aja Yang dikasih Gak itu aja sih Ya itulah dia Yang sudah diberikan oleh PlayStation nya Buat kita Dan Seperti yang gue bilang Awal ini tadi Bisa sampai disini tuh Perjalanannya lumayan panjang Dari mulai gue jalan Nama Nanda Terus gue sempat sendirian Habis itu akhirnya Landy ikut gabung juga Itu adalah sebuah Journey gitu ya Kayak game yang kemarin Digatifin Sebuah perjalanan yang Bisa dibilang Sangat luar biasa sih Buat gue Karena Memang Buat temen-temen yang kayak Nanya Bang lu kok bisa dapet ini Bang lu kok bisa dapet review code Gitu lain Lu enak banget sih Gini-gini-gini enak matamu Gitu maksud gue Jadi kalau kalian Pikir kita sangat Senang Kita senang sih Dapet review code Dipinjemin game Sama toko juga Happy banget lah Karena akhirnya kita bisa Main gamenya Yang pertama Yang kedua juga kita bisa Merilis konten-konten Yang mungkin Bermanfaat lah Buat temen-temen ya Cuman yang perlu kalian tau Memang Dengan cuma dua orang ini Ya akhirnya Apa yang bisa kita lakukan Itu juga terbatas gitu Akhirnya kayak Misalnya kalau harus Ngeluarin review tuh cepat Atau misalnya kualitasnya Kadang-kadang kurang maksimal Apa gimana ya Karena itu Bukannya gue minta Excuse ya Cuman artinya ya Itu yang mungkin kalian harus tau Emang cuma kita berdua doang Dan mudah-mudahan Cuman berdua ini juga Tetap bisa memberikan konten-konten yang merarik ya Ini ibaratnya kayak apa ya Lan Kayak Kalau lu main Fortnite Gitu ya Kalau lu main apa gitu ya Lu kan kalau udah level tertentu Dapet sesuatu tuh Yang bisa lu claim gitu Oh kayak ini ya Apa Apa istilah namanya ya Battle Pass Royal Pass Jadi ini tuh kayak emang Gue tuh udah terjun ke sini Akhirnya juga mengerjakan banyak hal Yang terkait dengan Playstation dan video game juga Dan akhirnya dapet ini tuh memang Ya inilah reward lah Bisa dibilang ya Dan kita juga happy banget sih Bisa dapet ini Bangga banget juga Dan buat kalian yang emang pengen Yang nanya-nanya Bang Mau kayak gitu gimana sih Apa segala macem Kalau menurut gue Gak usah lah Loh capek Gitu Mungkin orang kayak ngeliat Gampang gitu ya Apa ya Luarnya doang Kayak misalnya Wah bisa dapet game gratis Dapet apa Kayak barang-barang dari Playstation langsung Mungkin cuma ngeliat Wah enak banget nih Gitu kan Betul Padahal memang dibalik itu Ada perjuangan yang lumayan lah ya Karena kita juga kan Menjaga kepercayaan dari Playstation Kalau dapet review code Kalau dapet Barang-barang Atau segala macem Sebuah kepercayaan Dan gue juga mau terima kasih juga nih Sama Mas Ian Purnomo Gitu ya Mas Ian adalah PR-nya Playstation Yang selalu keep in contact juga sama gue Dan dia juga yang udah mempercayakan lah Bisa dibilang ya Salah satu orang yang kita kenal dari Playstation Dan banyak banget nolongin anak gue juga pastinya Iya Jadi terima kasih banyak Mas Ian gitu ya Buat yang udah dikasih Jadi buat kalian yang kayak pengen kayak gini juga Kayak pengen kayak Delizy Monday Kayak si Aldo Pengen kayak si Sony Pengen kayak si TLM Pengen kayak Danny Jidat gitu ya Ya Memang ada upaya yang tidak kecil Sampai kalian bisa kayak gini gitu ya Kita yang masih kecil banget man Gitu kayak view kita tuh cuma berapa ribu sih Paling per video gitu lah nih Bukan yang gede-gede banget gitu ya Belum yang Oh tiap upload tuh sampai Rp100 ribu gitu Betul Cuman ya Gue Berterima kasih Playstation tetap menghargaiin gue Dan Memang Gak bisa dipungkirin Yang nonton ini juga Video-video kita Ya adalah kalian inilah Yang harusnya kita kasih terima kasih juga Karena dengan kalian nonton kita Selain kalian Mudah-mudahan dapet informasi Dan mungkin ada sedikit entertainnya Ya kalian juga mendukung channel kita Semakin berkembang gitu Dan kalau channel kita semakin berkembang Pengennya kita bisa ngasihin Apa ya Sebuah konten Subuhan konten yang semakin lama semakin bagus gitu Mudah-mudahan Gitu Karena memang dia butuh dukungan lah Kayak sekarang Awalnya kan anak tua memang sama sekali Gak peduli dengan AdSense gitu Artinya memang kita pengen berkarya aja Kalau sekarang kan mulai ada AdSense lain Ya Jadi AdSense mulai terasa Lalu Ada Covid Yang membuat Usaha saya harus tutup Jadi Terasa AdSense sedikit-sedikitnya Lumayan membantu Jadi kalian yang gak skip Gue gak skip bang Gue nonton setiap video lo bang Waduh gue Apreciate that man Karena memang karena Support dari kalian juga lah Gue bisa sama Lendy Tetap berkarya gitu Sampai sekarang Konsisten Bukan sekedar karena AdSense Atau karena biar dapat sponsor Gitu loh Lendy Tapi salah satunya Tanggung jawab kita Udah membangun ini Ya kalian juga udah pada nungguin Apalagi yang akan gue buat Ya gue harus tetap buat Oke Jadi lo harus tau kali ini Intinya begitu loh Lendy Kurang lebih Kurang lebih Kita mau berterima kasih Sama kalian semua Yang udah support terus Anak tua Mudah-mudahan Kedepannya Lagi kayak gini Mungkin kita akan bikin Live stream Dan akan Coba untuk Ngasih tau kalian Tentang game apa yang kita mainin Atau gak misalnya Ada yang punya ide game apa Mungkin bisa Ya bisa kirim ke kita Kira-kira kita mainin game apa Nanti kita pikirkan Untuk kita live streaming Oke gitu aja Dari gue Dito Angsa Dan Lendy Sekali lagi terima kasih Buat playstation Playstation Asia Dan semua orang Yang sudah mendukung kita Jangan lupa untuk subscribe Channel saya anak tua Kalau kalian suka dengan video-video Yang gue bikin Jangan lupa juga buat like Comment Dan yang paling penting adalah Share Karena baru begitu Teman-teman Jangan lupa juga Buat follow instagram Yang mana tua Di atanak tua Underscore Dan Merchandisenya Tentunya Walaupun ini udah abis Masih ada gak Ini Sisa dikit Sisa dikit lagi Kalau yang masih mau Di atly original Oke Gitu aja dari gue Play original Bang Eman original Dan Jangan lupa bersyukur Bye bye